assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina share lagi kegiatan aku di pagi hari aku mau beres-beres rumah sambil nanti mau bikin sale pisang gitu ya teman-teman oke sebelum ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like comment dan subscribe karena like itu sangat penting ya untuk kemajuan channel youtube aku ya teman-teman tolong ya mohon di like ya teman-teman oke teman-teman aku mau sekalian sapa-sapa teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walviat dimurahkan resekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin aku tadi udah beresin kasur ya teman-teman aku kibasnya pakai kain gitu karena sapuli di aku lagi gak tahu kemana gitu ya suka dimainin sama anak-anak jadi kadang aku di kibasinnya sama kain aja ya teman-teman lanjut aku mau nyapu-nyapu ini aku nyapunya di depan dulu ya teman-teman setelah di depan baru ke kamar gitu untuk di kamar yang jarang aku rekod ya teman-teman karena sempit gitu si kasurnya tuh besar gitu ya teman-teman jadi masih membuat kamar aku terlihat sempit gitu oke ini udah mau beres gitu ya teman-teman nyapu-nyapunya oh ya teman-teman eh gimana nih di teman-teman udah pada beres-beres belum ayo semangat ya beres-beresnya aku tuh ngedubbingnya tuh lagi hujan gitu ya teman-teman jadi mungkin akan terdengar suara hujan gitu dan ini alhamdulillah udah beresnya punya-punya lanjut aku mau ngepel gitu ya teman-teman dan ini udah mulai ngepel gitu ya dimulai dari depan dulu lanjut nanti aku ke kamar kedepan TV gitu oh ya teman-teman sama gak kayak aku cara ngepelnya kayak gini aku ngepel tuh dari ruang tamu lanjut ke kamar setelah kamar ruang TV gitu oke teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman oh ya teman-teman gimana nih cuaca di tempat-tempat teman-teman semua di tempatku masih musim hujan ya teman-teman kadang pagi-pagi tuh selalu hujan gerimis gitu ya membuat cucian jemuran aku tuh gak kering-kering gitu ya udah tiga hari takutnya bau apek gitu ya teman-teman tapi gak apa-apa ya teman-teman disyukuri aja alhamdulillah gitu ya masih ada hujan karena aku tuh masih punya tanaman ya tanaman kangkung aku kalau gak hujan aku capek gitu ya harus nyiram-nyiram oke teman-teman ngepelnya udah beres dan ini alhamdulillah ruang TV aku udah rapih ya teman-teman aku tuh suka banget ya seneng banget gitu kalau rumah udah rapih dan ini selanjutnya aku tuh punya pisang seperti ini temen-temen pisang seribu gitu ya namanya ini tuh jarang banget ya dimakan suka pada enggak suka gitu ya sama pisang ini enggak tahu kenapa rasanya tuh emang masem banget membuat orang-orang nggak suka ya temen-temen dan ini cara membuat salai pisangnya ya temen-temen cuma diginiin aja diiris tipis-tipis gitu lanjut setelah ini tuh dijemur dan setelah dijemur aku tuh bisa digoreng bisa dimakan untuk cemilan langsung gitu nah ini tuh pisangnya banyak sekali ya temen-temen ada berapa sikatan gitu dan ini tuh aku punya banyak ya kemarin udah aku kasih kasih sama saudara-saudara aku dan ini alhamdulillah ya udah beres gitu nggak kerasa karena aku nggak semuanya direkod gitu ya temen-temen takutnya memori aku nggak penuh gitu ya temen-temen dan selanjutnya aku mau jemur di atap ya di atap rumah aku ini tuh cuacanya mendung ya temen-temen tapi nggak papa deh aku mau jemur gitu dan ini aku punya setok ya yang dulu aku bikin aku digoreng seperti ini ya enak banget ini ini manis 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 gitu ya manisnya tupas gitu jadi nggak masem gitu buat cemilan gitu ya temen-temen sangat enak siapa nih yang suka sama salai pisang gini bisa tulis di kolom komentarnya dan ini lanjut aku udah di atas gitu aku lagi ngerapihin gitu ya temen-temen karena pas ngangkat tadi agak kegulung gitu oke temen-temen untuk video kali ini sampai disini dulu ya terima kasih yang telah menonton jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh